Intro Apa kabar Konco Web TV? Bertemu lagi dengan Nana dalam Warta Media. Tiga berita terbaru yang terjadi di Wonosobo akan Anda sajikan selama beberapa menit ke depan. Jangan lupa subscribe dulu channel official Wonosobo TV. Berita yang pertama dikutip dari media cetak Wonosobo Express. Masa tenang 11.000 APK di Sika. Memasuki hari tenang pilkada 2020 Kabupaten Wonosobo, tim gabungan yang terdiri dari bawah slung KPU, TNI Polri, dan Satpol PP yang membersihkan APK atau alat peraga kampanye dan bahan kampanye lainnya pada minggu 6 Desember 2020. Bawah Slung Wonosobo juga menginstruksikan seluruh jajaran pengawas pilkada, baik tingkat kecamatan maupun desa untuk memastikan tidak ada lagi aktivitas kampanye, seperti pengumpulan warga untuk sukseskan paslon maupun kota kosong, serta praktik politik uang, terutama selama hari tenang pilkada yang berlangsung pada tanggal 6 hingga 8 Desember 2020. Berita kedua, GMPK bedah pemberdayaan ekonomi masa pandemi. Minggu 6 Desember 2020 kemarin, Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi atau GMPK Kabupaten Wonosobo menggelar diskusi terbatas dengan mengangkat topik pemberdayaan ekonomi saat pandemi bertempat di Tuang Rapat Kantor DPRD Wonosobo. Diskusi ini mendatangkan 6 orang narasumber mewakili praktisi, perwakilan organisasi, hingga akademisi. Dalam diskusi dicapai beberapa poin, termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat yang harus dilindungi kebijakan strategis daerah yang berkaitan dengan pertanian, pariwisata, UMKM, dan penataan PKL. Beralih ke berita ketiga, ajang berkreasi belasan pelukis berkarya di alam. Komunitas On The Spot atau OTS Wonosobo yang dibentuk setahun lalu kembali menggelar agenda melukis di alam bersama belasan pelukis lokal Wonosobo dan beberapa pelukis dari kota lain di Jawa Tengah pada Minggu 6 Desember kemarin di Telaga Menjer, Garung, Wonosobo. Selain mengekspos pemandangan destinasi wisata, agenda itu sekaligus menjadi ajang bertemunya para pelukis pemula dan senior dari berbagai rentang usia guna berbagi ilmu bagi para pemula serta sebagai ajang pemasaran lukisan kepada para pengunjung tempat wisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!